Kontribusi Yunar Ilyas pada umat Islam tidak dapat dianggap sebelah mata. Sebelum wafat, Yunar Ilyas masih memimpin tafsir Al-Quran At-Tanwir yang dapat dimanfaatkan umat Islam secara luas. Hal ini dikisahkan Dahlan Rais ketika mengenang almarhum Yunar Ilyas. Almarhum Yunar Ilyas dikenal sebagai ulama yang moderat. Kajian almarhum dapat diterima oleh semua pihak. Kontribusi Yunar Ilyas pun tidak dapat dianggap remeh. Hingga sebelum wafat, almarhum Yunar Ilyas pun masih pimpin tafsir Al-Quran At-Tanwir. Hal ini dikisahkan Dahlan Rais ketua pimpinan pusat Muhammadiyah saat ditemui di pemakaman Muslim Karangkajen. Saya kira Ustaz Yunar Ilyas itu ulama ilmuwan, pengetahuannya sangat luas. Kajiannya sangat mendalam. Yang menarik bagi saya ialah setiap ceramah mengisi pengajian itu selalu menyampaikan dengan jelas, dengan jernih, dengan runtut ya, tertata dengan baik. Karena itulah banyak orang yang suka akan ceramah beliau. Karena selesai pengajian itu mudah diingat. Beliau tidak suka menggunakan banyak istilah yang sulit, baik itu Arab maupun Inggris. Jadi beliau itu selalu mencoba menggunakan ungkapan istilah yang bisa difahami pendengar dengan baik. Kita Muhammadiyah, khususnya PP Muhammadiyah, ya kehilangan besar. Karena Prof. Yunar ini kan sedang memimpin penyelesaian tafsir Al-Quran, At-Tanwir. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah dapat separuh lebih, bahkan sebagian sudah mulai dicetak, tapi kan belum selesai seluruhnya. Nah, di sini sebetulnya kita benar-benar kehilangan. Maka diperlukan dirijen baru yang memimpin untuk menyelesaikan tadi, tafsir Al-Quran, At-Tanwir. Beliau juga banyak disukai oleh teman-teman, dengan pergaulan, baik itu di PP Muhammadiyah, di UMY, di MUI, dan lain-lainnya. Bagaimana? Ya, peran Ustaz Muhammad sangat vital ya. Ustaz Yunahar itu sangat vital. Karena beliau akan memidangi tarjih dan tablik dua majelis yang ini menjaga Muhammadiyah dari banyak paham kegamaan yang kadang-kadang bisa membawa ke sana kemari. Jadi beliau itu penjaga ya. Dalam pengertian yang luas ya, memberikan, membentengi. Itu ideologi Muhammadiyah, khususnya dalam hal pemahaman keagamaan. Harus cari pengganti ini, ini kader yang lebih mudah. Tafsir At-Tanwir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah secara usus dan umat Islam Indonesia secara umum, serta menjadi rujukan umat dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Elmariana, asul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.